Intro The Reds meraih kemenangan 2-0 atas Rangers setelah tendangan bebas Alexander-Arnold Liverpool berhasil memenangkan Liga Champions berturut-turut setelah kemenangan 2-0 atas Rangers dengan trend Alexander-Arnold mencetak bol Tim asuhan Jurgen Klopp sedikit kehilangan kecepatan musim ini tetapi segera memimpin di Anfield setelah tendangan bebas Alexander-Arnold yang luar biasa melewati Alan McGregor Mohamed salah mengendakan keunggulan dengan penalti setelah turun minum Kemenangan membuat The Reds tertinggal 3 poin dari pemuncak klasmen grup Anapoli yang mengalahkan Ajax pada pertandingan lainnya hari Selasa kemarin Sementara Rangers tetap di posisi terbawah setelah penampilan mengecewakan lainnya di Eropa Tim Skotlandia itu kebobolan 9 gol dalam 3 pertandingan penyisian grup sejauh ini McGregor mengagalkan upaya Darwin Nunes setelah pertandingan baru berjalan 2 menit Tetapi penjaga gelawang Rangers tidak memiliki peluang 5 menit kemudian Ketika Alexander-Arnold melepaskan tendangan bebas melengkung ke pojok kiri atas Mohamed salah melihat upayanya ditepis oleh McGregor yang kemudian menghasilkan 2 penyelamatan cerdas secara berurutan melawan Nunes saat Liverpool mendominasi babak pertama Salah dengan tenang mengonversi penalti pada menit ke-53 di tengah setelah Leon King menjatuhkan Luis Dias Sementara McGregor melanjutkan performa individunya yang bagus dengan menangkis tembakan ganas Diogo Jota beberapa menit kemudian Sundulan Joel Matip melebar dari peluang emas Liverpool kembali ke jalur kemenangan setelah bermain imbang 3-3 dengan Brighton & Hof Abion di akhir pekan Deret tetap di belakang Napoli meskipun kalah 4-1 di Napoli yang sedang dalam performa terbaik pada matchday pertama Liverpool tetap berada dalam jarak yang dekat dengan tim Asuhan Luciano Spalletti di babak penyisihan grup Liga Champions Ajax hanya 2 poin di belakang tim Jurgen Klopp Tetapi The Reds akan merasa yakin akan kemenangan lain untuk meningkatkan kredensial sistem gugur mereka ketika mereka kembali ke Rangers minggu depan Sebaliknya Rangers tanpa kemenangan atau gol dalam 3 pertandingan pertama mereka di Eropa musim ini Perbedaan mencolok dari kemenangan mereka ke final Liga Eropa musim lalu Alexander Arnold yang luar biasa banyak yang telah dibuat dari kemampuan bertahannya Tetapi back kanan itu mengenangkan kritiknya dengan gol pembuka yang sempurna Gol tenangan bebas kenannya sejak awal musim 2016-2017 di semua kompetisi Tidak ada pemain Liverpool yang bisa menyamai rekornya dalam periode itu Sementara gol tersebut membuat Alexander Arnold menjadi pemain The Reds pertama Yang mencetak gol dari tendangan bebas langsung di Liga Champions sejak Stephen Garand melawan Basel pada 2014 Masalah Rangers yang pemalu terus berlanjut Rangers hanya memenangkan 8 pertandingan tanang Eropa di Inggris di semua kompetisi Dengan satu-satunya kemenangan datang dalam kemenangan 2-1 atas Leeds United pada tahun 1992 Raksasa Skotlandia mungkin telah dikalahkan finalis Liga Eropa musim lalu Tetapi mereka gagal mencetak gol sekali lagi di sini Menandai pertama kalinya Rangers tidak mencetak gol dalam 3 pertandingan pembukaan Group Liga Champions Liverpool telah memenangkan 14 dari 16 pertandingan kandang terakhir mereka di babak Group Liga Champions Dengan satu-satunya kegagalan mereka saat itu datang melawan tim Italia Imbang dengan Napoli dan kalah dari Atalanta Rangers hanya memenangkan 1 dari 19 pertandingan Liga Champions terakhir mereka Dan telah kalah 3 kali berturut-turut dalam kompetisi untuk pertama kalinya sejak Desember 2007 Mohamed Salah telah mencetak 35 gol Liga Champions untuk Liverpool Dengan hanya terpaut 1 gol dari Didier Drogba 36 gol di Chelsea Dan Sergio Aguero 36 gol di Manchester City Untuk tim Inggris dalam kompetisi tersebut Berikutnya Liverpool kembali ke aksi domestik tandang di pemimpin Liga Premier Arsenal pada hari Minggu Sementara Rangers menjamu ST Milan di Liga Utama Skotlandia sehari sebelumnya Terima kasih telah menonton! Jack Sator